Siapa yang paling anggil? Ngeyel? 7 Nggak, kak. Ngeyel siapa? Di antara ber-6 Kalau kamu ber-7 ya Siapa ya? Siapa ya? Karena dia paling muda juga sih Seusia dia ya wajar-wajar aja Kadang-kadang bikin kesel Tapi kadang-kadang ya enak Karena ini kali ya Kan apa? Dia anggilnya di mana? Biasanya Human kan? Ya apa ya Waktu kita sejamannya ilham juga Pastikan Maksudnya Merasa benar gitu Nggak mau disalahin ya pasti seperti itu Kadang-kadang juga Dia tuh paling susah banget nih bangun Masih? Sampai sekarang? Tapi sekarang udah agak lumayan Sekarang udah agak lumayan Kalau dulu iya kan emang Paling susah dibangunin ya Susah dibangunin Oh sekarang udah lumayan Satu, dua, tiga, empat, empat Single semua? Smash nggak boleh tahu ya Yang ini ya Udah pada tahu Udah pada tahu Epo-nya tingkat tinggi mereka Yang mana? Yang mana? Feranda? Feranda ini Feranda di mana ya? Tentang saya panggakan dulu ya Tuh Di belakang Di belakang Di Surabaya dia Kenapa di Surabaya? Kita lalu di Surabaya Belum pulang Belum pulang ya Yang lain Sebelahnya kan udah siap Udah tegang ya Takut dibuka semua ya Free and single Tapi di antara kesibukan sebenarnya Kalian nggak pernah ada apa ya Nggak pernah jealous Dengan pasangan Mungkin yang lain Jadwal kalian seperti ini Saling mengerti aja Saling ngertiin Kamu siapa? Kok belum? Sampai yang mana? Sampai yang itu tuh Kami berpeda gitu ya Oke Saya mau tanya Seandainya kalian nggak Tergabung dalam Smash Ya Kalian melihat diri kalian Seperti apa? Pernah kebayangan? Kalau kalian nggak tergabung dengan Smash Kalian seperti apa ya? Amin Belajar 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 Apa ya? Karena kan kita bayangkan Berkehidupan Seandainya kalian bukan Smash nih ya Masing-masing kepingin Tadi ngamen Ataupun Ngah main musik Tetap main musik Tetap main musik Pernah kebayang nggak bisa sampai sekarang ini? Nggak Sama sekali nggak Jok Kenapa Shok Anugrah Jok banget Karena kan waktu itu pun Waktu ditawarin gabung sama Smash juga Kayak Aduh Ini bener nggak ya Boyband di Indonesia emang bakal Laku emang gitu Tapi Masih ngeband juga lagi nih Tapi karena Iya Tapi karena suka nyanyi dan ngedance juga Akhirnya yaudahlah dicoba Ya kalau misalnya rezekinya disini Yaudah Dijalanin Eh taunya Ini yang Meledak Padahal waktu itu ngeband udah 7 tahun Udah kasih-kasih CD ke label-label Ditolak mulu Ini satu single Tiba-tiba di Youtube doang Jadi masih di Youtube dulu ya Apa bikin masih gitu dulu ya Dan 7 tahun indie ya Iya Nah itu dia maksud saya kan Kalian mulai dengan indie kan sebetulnya Tapi bisa sampai dengan sekarang Meskipun akhirnya bergabung dengan label Nah Untuk maintain semangatnya itu gimana sebetulnya Supaya bisa jadi orang lain Mungkin bisa Kalau ketemu hal seperti ini bisa Bisa seperti kalian gitu Dibikin ya maksudnya orang-orang di belakang kitanya juga Yang emang dipikirin banget ya Mereka mikirin banget gimana survive Meskipun indie gitu Gimana cara nge-grab fans juga Gimana di radio play di Supaya kencang gitu di radionya Itu emang udah ada Kalau saya bilang faktor keberuntungan ada gak disini? Ada Banget You guys realize that ya? Ya Pasti ada keberuntungan juga ya? Karena gak sepenuhnya Namanya hidup kan kalau gak beruntungan Pasti ada kan gitu kan? Seberapa besar keberuntungan itu? Oh besar ya Diki Seberapa besar keberuntungan itu ada pada Smash? Sebesar cintaku pada Smash Smash Oke yang bisa bikin Sekarang selain dari Smash Smash Siapa lagi? Selain fans Orang-orang balik layar Dari Smash Kelanda tadi ya Bisa jadi Kru-kru dan semua Semua yang bikin musik Yang bikin Ya kita ada disini juga gitu Berkat mereka juga Mungkin yang paling besar pengaruhnya Buat kita bisa sampai sebesar ini Juga peran media ya Karena Karena ada teman-teman media juga Ya maksudnya kita waktu itu ke blow up gitu Sama mereka Terus udah gitu Sampai saat ini juga Teman-teman media juga masih memaintain Apa ya istilahnya Popularitas kita Dimana-mana mereka masih suka datang interview Terus masih suka foto Update Segala sesuatu tentang kita Jadi memang Terima kasih banyak juga sih Buat teman-teman media Dan buat haters juga ya Ya pasti Haters juga kita mau mencapkan terima kasih Haters kan berarti mereka nonton dan aware kan Iya Iya kan Sounding-soundingnya itu yang ditunggu orang mungkin kan Seru loh Terima kasih tuh haters Tapi saya dengar adik membrakatkan orang tua ke umroh juga Insya Allah Insya Allah Insya Allah Semua Kecuali yang beragama yang lain Insya Allah Secepatnya Udah lama loh 3 tahun Banyak yang harus di Ini juga kan Buat kehidupan keluarga Masa sih Buat kedua ya Nggak buku aja Salah lu ngomong Mungkin yang lebih duluan Yang paling ujung saya Yang dua enam Yang dua enam dibilang Tadi kapan tanggalnya Saya masih jauh Oh memang enggak ada karas itu Ada sih Hrapa Halu ingat lagi Masa lagi Sa attract Ha Apa khusus Hanya 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 Hanya